Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Baru-baru ini, beberapa pengguna WhatsApp, termasuk WhatsApp Beta, mengalami permasalahan WhatsApp ke dalawarsa. Dan di sini, kita diharuskan untuk mengupdate ke versi terbaru. Padahal untuk WhatsApp yang digunakan ini adalah WhatsApp versi terbaru. Jadi, ketika akan update, tidak bisa lagi melakukan update. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, ada cara yang sebenarnya sangat mudah sekali. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, cara yang pertama dan paling simple adalah memundurkan tanggal ke dalawarsa. Misal, WhatsApp ini ke dalawarsa tanggal 28 Maret, maka untuk tanggalnya kita geser sehari. Caranya, kita masuk ke menu pengaturan, kemudian untuk waktu kita atur, dari 28 atau 29 ke 27. Oke, kita mundurkan tanggalnya. Berikutnya, keluar dulu dari WhatsApp. Kemudian, buka lagi untuk WhatsAppnya. Dan WhatsApp akan terbuka dan bisa digunakan lagi. Tetapi, tentu saja cara ini tidak bisa permanen ya. Suatu waktu pasti akan ke dalawarsa lagi. Nah, cara yang kedua ini, jika kalian pengguna WhatsApp Beta, maka silahkan tinggalkan program uji coba dari WhatsApp Beta. Tetapi, resikonya, jika kalian berhenti dari pengguna WhatsApp Beta, lain waktu kalian tidak akan bisa menggunakan update WhatsApp Beta lagi ya, karena biasanya itu program cepat penuh. Nah, untuk keluar, kita pilih live the program untuk meninggalkannya, lalu pilih install lagi untuk aplikasi WhatsApp yang versi publik. Dan dengan itu, WhatsApp yang kalian gunakan akan normal kembali. Dan jangan khawatir, untuk data tidak akan hilang sama sekali. Kemudian, cara yang ketiga, jika kalian tidak mau meninggalkan program Beta, maka silahkan untuk WhatsAppnya ini turun versi ke WhatsApp yang versi lebih rendah lagi. Caranya, silahkan kalian download untuk WhatsApp Beta yang lebih rendah versinya dari ini ya. Untuk contoh, di sini saya sudah mendownload untuk aplikasi WhatsApp Beta yang versi sebelumnya ya. Tetapi, kalau kalian melakukan update, tentu saja tidak akan bisa, karena untuk versinya lebih rendah. Nah, terlebih dahulu, pastikan kalian harus menghapus aplikasi WhatsApp Beta yang terbaru. Dan sebelum menghapus, kita lakukan backup terlebih dahulu. Caranya, di sini kita menggunakan aplikasi file manager yang ada di HP kalian. Setelah itu, pilih folder Android, pilih lagi media, kemudian kita buka untuk folder com.whatsapp. Nah, ini untuk folder WhatsAppnya kita amankan ya. Kita pindahkan ke tempat lain. Tekan dan tahan, lalu pilih pindahkan, kemudian kembali. Nah, kita simpan di folder bagian depan. Contoh, saya simpan di folder alarm ya. Lalu tempel. Nah, jika foldernya sudah berpindah, sekarang kita hapus untuk aplikasi WhatsAppnya. Tekan dan tahan, info aplikasi, lalu, uninstall. Oke, berikutnya sekarang kita install aplikasi WhatsApp yang tadi telah kita download. Ini dia untuk WhatsApp versi beta yang versinya lebih rendah. Kita install. Oke, jangan dibuka terlebih dahulu ya. Sekarang kita pindahkan lagi untuk folder WhatsApp yang tadi telah kita pindahkan ke folder alarm. Ya, kita pindahkan lagi. Tekan dan tahan, lalu pilih pindahkan. Kita kembali. Pilih penyimpanan. Lalu, pilih Android. Pilih lagi media. Pilih lagi com.whatsapp. Ya, di sini belum ada ya com.whatsappnya. Berarti kita harus buka dulu untuk aplikasi WhatsApp yang baru saja kita install. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada com.whatsapp ya. Kita buka. Dan lalu pilih tempel. Oke, jika sudah. Kemudian sekarang kita buka lagi untuk aplikasi WhatsApp yang baru saja kita install. Seperti biasa, login menggunakan nomor yang tadi. Oke, sudah login. Berikutnya, kita izinkan semua perizinannya seperti biasa. Lalu lanjutkan. Oke, dan sekarang untuk WhatsApp bisa kembali lagi dibuka. Untuk datanya semua ada ya. Tidak ada yang hilang. Oke, bagaimana? Sangat murah bukan? Dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.